KISAH SEORANG ULAMA GEMBALA KAMBING YANG BERGURU LANGSUNG KEPADA RASULULLAH KISAH SEORANG ULAMA GEMBALA KAMBING Di Kabupaten Kuningan, tepatnya di desa timbang kecamatan Ciganda Mekar, terdapat sebuah pesantren tua yang sudah berdiri sekitar abad ke-18 Masehi yang bernama Pesantren Pusaka Khas Ciwedus. Cikal bakal dari berdirinya pondok pesantren ini tidak lepas dari sosok seorang ulama besar berdarah biru yang merupakan keturunan dari Kesultanan Banten, ia adalah Mamat Tubagus Kalamuddin. Beliau merupakan keturunan dari Sultan Abu Al-Mahassin Zainal Abidin yang kemudian tersambung nasab kepada Sultan Maulana Hassanuddin Banten. Sepeninggal Mamat Tubagus Kalamuddin, kepengurusan pondok pesantren Ciwedus dilanjutkan oleh menantunya yang bernama Kiai Soeb dari Termas, Jawa Timur. Namun di dalam sumber lain menyebutkan, Kiai Haji Soeb berasal dari Banten yang juga masih keturunan dari Sultan Banten. Setelah Kiai Soeb meninggal, digantikan oleh Kiai Adroi. Selanjutnya setelah Kiai Adroi meninggal, pesantren Ciwedus dipimpin oleh Kiai Sobari atau Mama Sobari. Pada masa kepemimpinan Kiai Sobari, pondok pesantren Ciwedus banyak didatangi oleh para santri yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah. Namanya pun kemudian semakin dikenal luas hampir ke seluruh Pulau Jawa, bahkan di bawah kepemimpinannya, pondok pesantren Ciwedus berada pada masa keemasannya. Kiai Sobari yang sedari kecil dididik di lingkungan yang agamis tentu saja sudah sangat terbiasa dengan kehidupan pesantren. Hingga setelah usianya beranjak 12 tahun, Kiai Sobari kemudian mondok ke berbagai pesantren di banyak tempat yang berakhir di pondok pesantren di daerah Madura milik dari Saikhona Holil Bangkalan. Ketika hendak nyantri di pondok Saikhona Holil Bangkalan, Kiai Sobari mengaku orang biasa yang menyemujikan jati dirinya sebagai keturunan Sultan Banten. Namun sebelum ia tiba, ternyata Saikhona Holil sudah memiliki firasat bahwa Kiai Sobari ini bukan santri dari golongan masyarakat biasa. Setibanya dipondok dan diterima oleh Saikhona Holil, Kiai Sobari tidak lantas diizinkan untuk ikut mengaji seperti santri lainnya, melainkan ia disuruh menggembala kambing dan mengurusnya hingga berkembang biak. Sejak dari awal diberi tugas mengurusi kambing, tak terasa Kiai Sobari menjalani tugas tersebut hingga 15 tahun, yang tanpa sama sekali pernah mengaji dan diajarkan ilmu agama layaknya santri. Singkat cerita, datanglah Kiai Adroi, ayah dari Kiai Sobari yang hendak menjemput anaknya yang dititipkan mengaji selama belasan tahun kepada Saikhona Holil. Kiai Adroi yang sudah tua, berniat ingin menyerahkan tugas kepada Kiai Sobari untuk mengurus pesantren di kuningan. Namun ketika penjemputan, ternyata Kiai Sobari tidak ditemukan di area pondok. Setelah kemudian Saikhona Holil ingat, santri yang ia beri tugas menggembala kambing selama belasan tahun berada di hutan. Setelah beberapa santrinya ditugaskan untuk mencari Kiai Sobari di hutan, kemudian Saikhona Holil datang menghampiri Kiai Sobari dan menceritakan bahwa sanya ayahnya telah datang dan ingin menjemputnya pulang. Kiai Sobari sempat menolak untuk dijemput, karena dengan alasan selama 15 tahun mondok, dirinya tidak pernah mengaji sekalipun, benar-benar hanya menggembala kambing dan tinggal di hutan. Dengan bersikeras atas penolakannya itu, kemudian Saikhona Holil beriadoh dan bermunajat selama tiga hari. Dan setelah itu beliau mendapatkan ketetapan hati untuk menguji Kiai Sobari sebagai santri istimewanya. Kiai Sobari kemudian disuguhi air laut dan disuruh untuk meminumnya. Setelah diminum lalu Saikhona Holil menanyainya apakah air tersebut rasanya manis atau asin. Satu kali diminum Kiai Sobari menjawab rasanya asin dan jawaban yang sama untuk kedua kalinya. Lalu sebelum meminum yang ketiga kalinya, Saikhona Holil berkata, jika setelah meminum air tersebut kamu tetap menjawab rasanya asin, maka aku tidak akan pernah mengajarimu dan akan mengurungmu selama satu tahun tanpa diberi makan dan minum. Namun setelah meminum yang ketiga kalinya, Kiai Sobari tidak menjawab apa-apa. Ia langsung bersimpuh di depan gurunya dan memasrahkan diri menerima hukuman. Melihat itu kemudian dipeluklah Kiai Sobari oleh Saikhona Holil dan dinyatakan lulus sebagai santrinya. Kiai Sobari lulus karena telah mengatakan kejujuran meski dalam keadaan tertekan dan bertaruh nyawa sekalipun. Setelah dinyatakan lulus dan dianggap santri Saikhona Holil, kemudian Kiai Sobari bersedia untuk pulang bersama ayahnya. Namun sebelum ia pulang, Saikhona Holil memberikan izazah sebuah solawat kepadanya dan ia berkata bahwasannya Kiai Sobari akan menguasai banyak ilmu agama dalam sekejap dan akan menjadi ulama berpengaruh yang kelak akan melahirkan ulama-ulama besar. Singkat cerita, berangkatlah Kiai Sobari bersama ayahnya dari Madura menuju Kuningan. Setelah melewati beberapa waktu di perjalanan, akhirnya mereka sampai di Pelabuhan Cirebon. Setibanya di Pelabuhan Cirebon, kemudian Kiai Sobari menangis begitu histeris. Sang ayah yang kaget lalu menenangkannya dan bertanya perihal apa yang membuatnya menangis begitu sedih. Kiai Sobari pun bercerita kepada ayahnya, ketika ia tertidur di dalam perjalanan tadi, ternyata ia bermimpi bertemu Rasulullah dan diajarkan langsung berbagai disiplin ilmu agama. Dan dalam mimpi tersebut diceritakan ia belajar selama 15 tahun kepada Rasulullah. Kiai Sobari teringat akan kurun waktu yang sama ketika ia menjalani tugas dari Saikhona Holil sebagai gembala kambing. Setelah ayahnya wafat, kemudian Kiai Sobari meneruskan amanah secara turun-temurun untuk mengurusi pondok pesantren Ciwedus. Hingga kemudian banyak santri yang datang dan bermukim untuk belajar kepada Kiai Sobari di Kuningan. Tercatat banyak murid dari Kiai Sobari yang menjadi ulama besar dan mendirikan pesantren di berbagai daerah di Pulau Jawa. Seperti diantaranya Kiai Sanusi Babakan Ciwaringin Cirebon, Mama Seti Bigentur, Mama Sujang Itasik, Kiai Hidayat Majalengka, Kiai Jayanal Mustafa Cianjur, Kiai Samsuri Baedowi Tebu Ireng, dan banyak lainnya. Selain sebagai seorang ulama yang mengabdikan diri untuk umat dan agama, Kiai Sobari juga dikenal sebagai seorang pejuang yang ikut serta melawan para penjajah Belanda. Meski seorang ulama yang tidak bersenjata, namun ia tidak pernah gentar untuk melawan ancaman yang datang dari para penjajah Belanda. Terima kasih telah menonton!